Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan untuk semuanya jangan lupa nanti tanggal 4 September akan ada Rebu Wakasan Apa itu Rebu Wakasan? Jadi Rebu Wakasan itu adalah pembuka dan tutup bukunya Sebuah bencana yang Allah turunkan di dunia ini Jadi setiap malam Rebu Wakasan itu Allah menurunkan balak dan bencana Diturunkan ke dunia dan akan dibukukan dalam waktu setahun Setiap tahun itu berapa, itu bocorannya berapa saya belum tahu ya Kita akan cari tahu nanti Karena kan biasanya ada kisih-kisihnya Penduduk langit kan biasanya ada yang tahu Mungkin kisih-kisihnya sekian, mungkin kisih-kisihnya sekian Terus apa yang harus dilakukan dalam Rebu Wakasan itu? Ini tak ambil, ini tak dahulukan Karena sudah dapat kisih-kisihnya kalau itu Kalau setiap malam Rebu Wakasan Itu kalau bisa kita bersedekah Semampu kita Sedekahnya ke anak yatim Ke fakir miskin Ataupun ke sedulur kita Mungkin kan biasanya kan di mushollah atau masjid itu Habis maghrib itu akan ada Membaca yasin tiga kali Nah itu kan Itu sebagai wujud kita semua Meminta pertolongan pada Allah Agar dijauhkan dari balak dan bencana Nah itu kalau bisa Karena jangan hanya hadir kan Jangan hanya hadir Oh saya hadir ikut yasinan atau acara setikiran yang lain Ya kalau bisa kan sambil membuah gorengan Setidaknya 5 ribu kan lumayan kan Buat tolak balak Tapi ukuran yang Anda keluarkan itu tadi Yang akan menjadi pionnya Sampai kok sodakoknya cuma 5 ribu Berarti kan Sampai nanti akan dapat armornya Barokahnya 5 ribu itu kan Ya kalau sampai ikhlas ini Jadi tidak ikhlas ini Pokoknya diusahaan Saya ikhlas-ikhlase Saya tidak ikhlas Ikhlas-ikhlas Pokoknya di sodakok ini Daripada tidak kan Nah diberarti yang seperti Kok sodakoknya semakin banyak Sampai sodakok Akan semakin banyak armornya Pelindungnya Yang akan melindungi kita Keluarga kita Dari balak dan bencana Nah akan kita hadirkan dulu Mediatornya Pak Oke Sebagai mediator Oke kok Nah yang lain mungkin masih Apa Masih sibuk ya Kita yang selalu siap Ready itu Pak Eko Yang pengalamannya sudah Lumayan lah Walaupun Medium Mediator Pencetus Yang terakhir Pecah telurnya Pecah telur Pecah telur yang terakhir Dikalah senior-senior ya Itu pecah telur terakhir itu Pak Eko Tapi Alhamdulillah Semangatnya itu Tidak kalah dengan Yang lebih tua Semangat Siap ya Pak Eko Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmat Mereka Tidak ada tantas Buntara Apu Tidak susang Yang merupakan Tolong dibantu Dipersihkan semua Energi negatif Energi Jika ada serangan daripun Otomatis Kembali Mereka Sudut Tidak terung Tidak terung Tasbih Muntara Bisa langsung Kutus Berarti ada sesuatu Yang sangat besar Yang melanda Saya dan Pak Eko Ini sebagai Balan Wahnya harus Sudakoh Ini Pertanda Berarti Kok besok Sudakoh Pak Eko Ada sesuatu Alhamdulillah Kemarin sudah Terus Bisa Lanjut lagi Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Dalam Tasmukar Yang sepegang Jalan Masang Jin muslim Yang sudah Diisraman Oleh beliau Langsung Yang Mengetahui Rapa Wakasan Dengan Islam Yang Menurut Jalan Hadir Allah Munggu Mas Dua kali Saya Kena putus Kemarin Gelang Saya Yang Yang super Putus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terlebih dahulu Saya Anjurkan Karena Untuk Protek Syarat Kita Allah Baca Dua kali Masadat Dan Dua kali Baca Solawat Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu Ashhadu That La Ilaha Inna Allah Wa Ashhadu Anna Muhammad Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu Anna Ilaha Inna Allah Ashhadu Anna Muhammad Rasulullah Sallallah Ala Muhammad Sallallah Ala Muhammad Sallallah Ala Muhammad Alhamdulillah gimana kabarnya Alhamdulillah baik ini dengan siapa saya berbicara mungkin nama atau judul kan saya mustofa Oh kangmos Kangmos juga boleh Kangmos ini dulu yang mengislamkan siapa dulu saya diislamkan oleh beliau itu Hai bagaimana ceritanya dulu beliau naik sebelum naik Hai kekayangan eh kami berlapasan bukan hanya saya banyak secara tiba-tiba Oh itu sama sengaja atau tidak tuh tidak saya sengaja kami pun tidak sengaja terus sepertinya tuh terus kami sangat ketakutan kok bisa lihat pancaran beliau yang begitu besar tanpa kami bahasa basi kami tidak bisa berbuat apa-apa dan Hai tunduk kepada beliau ya setelah itu setelah itu beliau menislamkan kami semua Hai Alhamdulillah sampai saat ini itu sudah berapa tahun kira-kira berapa bulan Hai di dunia soket sudah kalah lama di dunia manusia itu dari masa di dunia berapa lama di dunia ya Hai sekitar 2-8 tahunan 8 tahun berarti dari tahun 2016 ya Hai 2017-2016 Ada apa saya dihadirkan di sini Ini kan kabarnya Ini kan sudah mendekati rebukasan Biasanya itu ada kabar dari langit Biasanya langit sudah mengetahui terlebih dahulu tentang rebukasan Daripada yang di dunia manusia Soal itu Ya kan ibu juga mendapatkan kabar Bahwa rebukasan sebentar lagi Dan kabar yang saya terima Bahwa Allah akan menurunkan Rp350.000 balap bencana Sumpah Setahun, wah kok banyak banget Dulu kan saya pernah beberapa tahun yang lalu itu Kan juga pernah dengar itu kan Itu Rp100.000 Ini kok Rp350.000 Kenapa kok semakin naik tidak turun Iya Karena semuanya adalah sifat dan olah manusianya itu sendiri Memang apa yang diperbuat sehingga Allah murka dengan semua umat manusia Semakin banyak manusia yang melakukan maksiat Semakin bertambah manusia yang melakukan riba Semakin banyak manusia yang percaya akan beramal Akan orang-orang yang bisa melihat masa depan Mereka-mereka yang mengetahui Atau dikatakan Seperti idiko itu Sehingga Aura negatif semakin bertambah besar Tidak mengurangi balap Tapi menambah balap yang akan turun Berarti Semakin Banyak orang berbuat zolim Di dunia ini Itu akan semakin besar balap dan bencana yang Allah turunkan Nah Karena Balap yang terdahulu Untuk mengingatkan akan tetapi tidak merubah suatu kaum tersebut Akan tetapi Malah menjadi Mereka bertambah menjalankan maksiat Sehingga balap pun ditambah lagi oleh Allah Itu semua karena sifat dan ulah manusianya itu sendiri Bukannya energi positif yang keluar Akan tetapi energi negatifnya yang semakin membeludak dan membesar Sehingga Di setiap manusianya terlihat gelap auranya Dan itu Teguran harus diturunkan agar mereka kembali ingat Itu pun Jika merasa ditegur Tapi jika tidak merasa Otomatis akan Melakukan hal-hal yang maksiat lebih banyak lagi Sehingga balap pun Tidak lagi seperti yang tahun kemarin Kalau masalah Persinaan Kemarin juga ada tuh yang Sedang Ramai Di Indonesia Wah anak di bawah umur itu sudah banyak yang tidak perawat Sudah banyak sekali yang melakukan perbuatan itu Yang tidak diperbolehkan Apa Ada yang harus ada Dari Serat Jaya Boyo Itu juga Tidak boleh dipercayakan Ramai Jaya Boyo Juga tidak boleh dipercaya 100% Tapi Mengatakan ya Itu kan bagaimana Kalau menurut Anda Ada serat Jaya Boyo Sekarang itu Semuanya itu Kembali kepada Umat manusianya Jadi ibaratkan ada Ramalan seperti ini Ibaratnya gitu Dari Ini kan yang terkenalkan Dari Jaya Boyo kan Nah Itu kan pola pikir manusianya Akan tetapi Semuanya sudah menjadi Suratan dari Allah SWT Dan itu pun Berpengaruh Kepada Setiap individu manusianya sendiri Pribadinya Masing-masing Yang membuat Energi negatifnya Semakin besar Auranya Semakin gelap Berarti kalau Ibarat kata itu Tidak Percaya dengan Ramalan sama sekali itu Berarti tidak akan Ada efeknya gitu ya Maksudnya Semua Ramalan Iya Itu Ada yang Membisikinya Ada yang Mengarahkannya Sehingga bisa Membuat sebuah Ramalan Sehingga bisa Membuat sebuah Karangan cerita Apa yang akan Terjadi di masa depan Padahal Sebenarnya itu Adalah unsur Dari bisikan Bisikan energi negatif Bukan Cari pikiran manusia Itu sendiri Sehingga Jika banyak Yang mempercayai Ataupun Meyakini Otomatis Mereka Yang meyakini Akan bertambah Lagi Aurang negatifnya Akan Bermunculan Akan Bermunculan Lagi Negatif Negatif Yang baru Oh negatif Yang baru Benar Dan itu Akan Mempengaruhi Kepada Yang lain Mereka Mereka Yang mempunyai Iman yang lemah Otomatis Akan terseret Dan mudah Dipengaruhi Mudah Kembali lagi Tentang Rp. 350.000 Tadi Betul Itu diturunkan Sekaligus Atau Itu Jangka Waktu Untuk Satu Tahun 350 ribu itu diturunkan selama satu tahun jadi tidak semuanya langsung turun sekali tidak bertahap dimulai dari rebuh bekasan besok itu titik awalnya turunnya 350 ribu balak tersebut dan itu akan turun bertahap dari mulai besok rebuh bekasan sampai rebuh bekasan selama satu tahun berarti jangka waktunya itu nanti sampai rebuh bekasan tahun depan dan itu semuanya manusia akan mendapatkan bagiannya masing-masing berarti ada balak kecil ada balak besar ya betul ada balak yang terjadi individu ada yang skala umum ya jadi itu kan di apakah 350 ribu itu hanya di Indonesia saja atau di seluruh dunia alam yang berjumpa 350 ribu itu akan diturunkan ke seluruh dunia bukan hanya di negara ini saja apakah 350 ribu itu hanya di dunia manusia saja atau ada yang sebagian juga yang di alam goep hanya di dunia manusia jadi alam goep tidak terkena imbasnya alam goep hanya terkena imbasnya oh semuanya itu untuk peringatan umat manusia diturunkannya balak dan bencana agar semua umat manusia kembali lagi dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu saya pikirkan ada balak tiga banyak ya itu kalau bencana seribu loh itu banyak itu kurung ratus banyak seribu kali ini tapi untuk seluruh dunia tapi itu kan takaran sangat banyak sesuai porsinya masing-masing ya mungkin semakin banyak orang semakin banyak yang melakukan seperti itu ya mungkin ya ya atas kesalahan kita semua Kak saya pikirkan gini 350 itu kan ada yang di alam goep juga kenal ternyata di dunia manusia saja ya itu hanya untuk peringatan sebagai teguran kepada umat manusia karena umat manusia adalah makhluk yang diciptakan sempurna ini ibarat kata gini selama tahun depan ini kalau banyak masih dan semakin banyak orang yang bermaksiat nah itu tahun depannya lagi bisa berdampak lebih besar lagi jika umat manusianya melakukan kemaksiatan lebih besar lagi pastinya Allah akan menurunkan lebih banyak lagi nah solusinya untuk tolak balak itu apa ya semua pasti ada solusinya ya nah solusi yang terbaik adalah bersedekah bersedekah bukan hanya untuk umat muslim saja untuk semua umat manusia tidak perlu membeda-bedakan berarti tidak ya berkhususnya yang powernya yang paling besar itu apa anak yatim piyatuh anak yatim piyatuh yang paling besar itu betul karena kenapa anak yatim piyatuh itu lebih besar efeknya itu apa alasannya alasannya karena beliau Rasulullah begitu dekat dengan anak yatim piyatuh sehingga sehingga siapapun yang menyayangi dan menyentuh anak yatim piyatuh sama saja disuakan oleh beliau Rasulullah karena karena saking dekatnya Rasulullah dengan anak yatim piyatuh Rasulullah sangat menyayangi anak yatim piyatuh sehingga sehingga malam kira-kira ada lagi yang disampaikan belum kita akhiri untuk semua umat manusia ingatkan ingatlah ingatlah bahwa semua balak bencana akan menipah kepada setiap pribadi masing-masing sesuai porsi takarannya masing-masing dan solusi terbaik adalah sedekah anak yatim piyatuh jangan lupakan itu karena sedekah itu akan membuat semua yang bersedekah akan terhindar dan juga kuatkan iman masing-masing terima kasih entah sekadirannya dan ujangannya dan informasinya ya semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk berjuang terima kasih dikembalikan kepada tempat saya mohon undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah insyaallah ya dengan ini rebuk wakasan itu yang sudah saya tadi di awal ini sodakoh anak yatim itu yang paling besar nah kalau mau sodakoh anak yatim lewat perantara kami insyaallah kami terima karena kami di bulan depan ada 70 anak yatim yang akan kita santuni nah semoga selalu diberikan kesehatan semuanya yang sudah sodakoh yang sudah mendukung dan dijauhkan dari balak dan untuk kontennya sudah selesai jadi kita pamit undur terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata salah ucapan salah perbuatan akhir salam pilih topik warita 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati